Sumber daya manusia di bidang teknologi masih menjadi tantangan di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat program dalam mendidik talenta digital pada 2019. Nantinya, talenta digital ini akan memiliki sertifikat sesuai kompetensi yang dipelajari, seperti kecerdasan buatan, robotik, dan lainnya. Pada 2018, telah dilakukan pilot project di lima perguruan tinggi untuk seribu talenta. Jadi, tahun depan kita mau buat 20 ribu digital talent, tapi level teknisian, skill. Siapa mereka? Boleh lulusan SMK, TI ya, boleh D3, boleh S1. Targetnya kita bikin 20 ribu tahun depan. 20 ribu itu banyak, walaupun... Enggak, suruh Indonesia, kita kerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi, tempatnya nanti, katakanlah, bukan kurs ya, 2 bulan dedicated itu...